Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Hai baik disini saya akan sedikit berbicara Hai terkait kondisi bangsa kita Hai kawan hai 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 saya bersyukur Hai pernah berada di kalangan militer Hai selama kurang lebih 12 tahun Hai ya ditambah pendidikannya 16 tahun Hai saya pernah di kalangan itu sebagai aparat Hai sehingga saya tahu seperti apa Hai saya sebagai aparat Hai dan sekarang saya sudah sembilan tahun di luar Hai barisan institusi sebagai aparat Hai artinya saya Hai mempunyai pengalaman Hai ya bagaimana bagaimana menjadi tentara Hai atau aparat dan bagaimana sekarang menjadi rakyat dikaitkan dengan kondisi sekarang hai 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 waktu saya Hai ini ini yang saya ceritakan pribadi saya kawan Hai waktu saya menjadi teni atau parat bergaul dengan aparat bergabung memimpin pasukan hai 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 ya kami hanya mengurusin negara hai 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 bahkan kami merasa kami adalah Hai saya ya ini perasaan saya saya tidak tahu yang lain hai 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 bahwa saya adalah seorang warga negara yang kebetulan menjadi abdi negara Hai adalah orang yang Hai harus disegani Hai itu yang saya rasakan Hai dan saya anggap orang di luar saya di luar TNI di luar aparat Hai itu tidak ada apa-apanya Hai itu yang saya alami kemudian saya belajar-belajar Hai kemudian setelah di daerah operasi saya semakin banyak belajar Oh ternyata kehidupan Hai begitu komplek permasalahan itu waktu masih menjadi tentara Hai karena apa hai 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 fokus kepada tugas Hai apa peruntahan negara Hai apa peruntahan pimpinan fokus disitu Hai sehingga tidak cukup waktu untuk memikirkan yang lain Hai sehingga kami terlihat sombong kami terlihat angku hai 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 namun kita namun saya juga bersyukur diajari bagaimana dengan dekat dengan rakyat tersenyum dengan rakyat Hai maka Hai fisikologis ini terbaru dari operasi Hai nah selama di operasi Aceh Hai ya bisa ditanyakan di daerah Aceh khususnya di saya paling lama Mengkiyah sekitar tiga bulan apa empat bulan di daerah payabakong sisanya itu bergerak karena di Aceh saya nih selama 6 saya 16 bulan di Aceh Hai tapi tempat yang paling saya diame itu namanya payabakong kalau nggak salah itu sekitar tiga empat bulan Hai tahun 2004-2005 saya disana Hai saya praktekkan Hai tempur dan teritorial Hai dan lebih banyak saya menggunakan teritorial yaitu senyum Hai kepada rakyat Hai padahal saya saat itu saat pasukan tempur Hai efeknya bisa dirasakan oleh warga yang pernah saya bertugas di wilayahnya seperti di daerah payabakong atau Simpang Kramat pokoknya ini Aceh Utara saya bermain diantuk gaskan di payabakong itu di desa alubing Hai itu kalau gam Hai gam mau hancurkan kami disitu dipos di tengah kampung itu gampang Hai karena sempat jumlah kami itu sempat sisa enam orang karena waktu itu ada malaria dan sebagainya Hai berada di tengah-tengah perkampungan gam keluarga gam Hai kami di sana hai 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 ya jumlah kami itu seharusnya Hai 16 orang tapi sempat pernah sisa enam orang karena ada yang sakit ada yang anu tapi bolak-balik ya Hai itu kalau gam mau hancur kampus kami waktu itu hancur kami Hai tapi karena saya menjalankan Hai fungsi daripada teritorial TNI Hai saya tidak pernah diganggu oleh gam Hai selama di daerah payabakong itu kontak ya Hai beberapa kali kami kontak tapi itu di hutan Hai bukan di hutan Hai nah setelah selesai Hai ya peristiwa Aceh manfaatnya sangat biasa Hai ada cerita antara saya yang pernah mantan tentara dan mereka-mereka yang pernah mantang gam dan keluarga gam dan raih ada di situ ada cerita kami Hai saya katakan kita bersyukur diberi kehidupan Hai masih diberi umur yang panjang Hai apa yang saya lakukan di daerah itu Hai saya tegas dalam menegakkan aturan Hai cinta tanah air Hai tapi senyuman teritorial itulah baik-baik dengan rakyat itulah hai 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 banyak kegiatan sosial yang saya lakukan disitu sebagai pasukan tempur Hai contoh Hai mengajari anak-anak kecil Hai main bola di lapangan Hai lepas semua senjata Hai gam melihat Hai saya tambahkan lagi yang perempuan wajib pakai jilibab kalau tidak pakai jilibab Hai saya marahin Hai namanya pasar Hai kita kerja bakti itu di pasar payah bakong itu jangan sampai ada plastik satu biji pun jangan sampai ada tumbuh rumpur sembaran tempat saya marahi Hai dan itu sangat-sangat positif Hai banyak kegiatan-kegiatan yang saya lakukan Hai teritorial itulah mungkin yang membuat kami berpikir Hai untuk memenyerang kami ik kalau pos saya diseran tempat saya diserang Hai habis Hai kami jauh dari mana-mana itu hikmah kawannya Aparat sama doktrinya itu mempertahankan negara nah sekarang apa kaitannya dengan sekarang Hai setelah saya keluar dari TNI ya eh termasuk di Papua operasi Papua kenapa saya bisa komunikasi dengan kelompok-kelompok OPM di kota Timika Hai banyak yang saya lakukan hai 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 dan periport kalau dia mau catat sejarahnya tahun 2012 Hai tapi ternyata ada oknum yang menjelekkan nama saya juga di periport tak berita kau periport tahun 2012 Hai saya buka mengungkit mengingkit hasil saya Hai mahir pernah yurawa mama saya dan subsat gas teh ini Hai berhasil menyatukan Hai antara buruh dan manajemen Hai yang selama itu enam bulan perusahaan kalian itu lumpuh tak bergerak hai 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 berbagai cara dilakukan tidak jalan akhirnya saya membelakukan melakukan sesuatu hal hanya dalam waktu tiga hari Hai perusahaan kalian berjalan dan beroperasi walaupun endingnya saya dituduh di fitnah setelah itu Hai berarti kalian orang yang tidak bisa bersyukur enam bulan lumpuh perusahaanmu Hai kemudian saya melaksanakan kegiatan selama tiga hari beriport berjalan ya dengan trik saya dengan trik saya akhirnya para buruh SPSI top manajemen pripot Hai Hai akhirnya kalian berpeluan Hai akhirnya kalian rangkulan karena saya punya trik-trik dalam menyelesaikan masalah Hai pengalaman nah sekarang saya sudah pensiun memutuskan pensiun dini dari TNI dari militer Hai Hai pada tahun 2012 Hai sekarang ini tahun 2021 berarti saya sudah sembilan tahun berada di luar institusi TNI Hai walaupun berbagai fitnah Hai saya dapat Hai ada yang bilang reputis reputasi jelek lah reputasi buruk lah ada yang bilang nyuri emas dipriput lah ada yang bilang saya dipecah karena narkobalah di Kalimantan dan sebagainya berbagai fitnah itu masih ada jejak digital fitnah-fitnah itu di Google cari seorang general bilang lah dia orang gila dan sebagainya serampang lima kodam berbagai fitnah tapi saya katakan selama fitnah itu dari mulut manusia saya tidak khawatir karena saya punya Tuhan sebaik-baik penegak keadilan saya percaya itu nah setelah sembilan bulan saya keluar dari TNI kawan saya banyak mempelajari memahami karakter dari berbagai kelompok di negeri ini mereka tahu saya sudah pensiun maka tidak dari berbagai kelompok selama sembilan tahun terakhir ini ketemu dengan saya diskusi mulai dari kelompok yang dijuluki kelompok ekstrim kiri termasuk kelompok yang dilabeli ekstrim kanan sudah sudah ketemu saya beberapa kali dan diskusi saya kasih contoh dulu yang dilabeli ekstrim kiri ketemu sama saya dia bilang begini Pak Saleh bukan tentara lagi kan ya saya bukan tentara lagi diskusilah kami mulai dari peristiwa 65 kejadian kelam tahun 65 banyak diskusi sampai dia bilang sampai mereka bilang peristiwa 65 adalah kelakuan tentara adalah kelakuan Pak Harto yang buat itu saya dengarkan saya dengarkan bahwa memang sengaja Bung Karno itu jatuhkan banyak sudah apa yang mereka sampaikan begitu panjang lebar bertolak bertolak-bolakan dengan apa yang saya dapat sejarah di SD SMP maupun di Dikturinteni kesimpulannya peristiwa 65 adalah ciptaan Pak Harto untuk menggeling ke Bung Karno ini dari kelompok yang diberi label kiri diskusi sama saya tersebut setelah penyal lebar ngomong saya katakan wah sadaraku saya disini memang sudah pernah wirawan saya memang sudah pensiun tetapi tetapi jiwa Sabta Marga tidak bisa lepas dari jiwa saya kawan karena kecintaanku kepada negeri ini karena kecintaanku kepada tanah air ini namun saya bisa simpulkan dari keluhat dari cerita mereka ini bahwa peristiwa 65 sampai sekarang yang terjadi sekarang adalah dendam kusumat dendam kusumat bagi kelompok yang dilabeli ini bukan mau mengusung ideologi komunis bagi kelompok yang pertama ini tapi dia adalah dendam kusumat sangat dendam kepada tentara khususnya angkatan darat sampai sekarang ya mereka masih berbekas dan terdoktrin turun temur untuk mengingat sejarah kelam karena mereka merasa di intimidasi oleh kakeknya dan dia paling benci angkatan darat ini adalah kelompok satu dia tidak mengusung ideologi komunis tapi dia adalah keturunan daripada partai komunis Indonesia yang sudah terlarang sekarang mereka sangat-sangat masih menyimpan dendam kusumat masih ada kelompok itu maka sampai sekarang dia sangat membenci namanya tentara khususnya angkatan darat ini satu saya diskusi panjang lebar yang kedua yang jarang muncul ke permukaan tapi dia di library ekstrim kiri yaitu pengusung ideologi komunis mereka macam-macam ada yang dari memang dulunya itu adalah keturunan dari partai komunis Indonesia tapi lebih banyak yang bukan dari partai komunis Indonesia dulu lebih banyak yang mengusung ideologi ini karena ini masalah ideologi beda lagi kalau yang tadi adalah karena dendam kusumat yang kelompok kedua ini memang misinya adalah ideologi komunis mereka tidak nampak dan mereka berusaha mempengaruhi ya yang kebetulan menjadi keturunan XPKI dia berusaha masuk ke sana tapi hanya segelintir orang yang terikut mau mengusung lagi ideologi komunis ini dengan prinsip dia bilang sama saya Pak Pak Saleh kita ini harus sama rata sama rasa ya saya bilang kita ini rakyat Indonesia ini harus adil harus makmur ya dan mereka mengusung pasal 33 juga kalau orang tidak terlalu dalam eh bisa terikut ideologi itu karena apa ajarannya kepada kemakmuran dan kesejahteraan kesetaraan yang berbeda itu ada satu hal pokok yang berbeda mereka tidak mau melibatkan agama kolompok ini tidak mau berbicara agama dalam membangun sesuatu itu maka ini selalu bertabrakan dengan pengaruh yang memiliki agama maka tidak bisa diterima cuma saya katakan saudara ku kita kan negara yang berideologi pencah sila sila satu ketuhanan nama Esa maka tidak sedikit itu orang-orang yang kenal saya itu baik di tiktok di youtube nanya pak mayor pernayurawan boleh gak saya daftar tentara tapi saya tidak punya agama itu kalau ngikuti tiktok saya kalau live itu banyak bertanya karena saya terbuka maka mereka masuk mereka mendekat dan berkelu kesah dan tanya jawab apa saya katakan harus punya agama di negara ini kawan dan kehidupan beragama tidak bisa dilepas dalam kehidupan bernegara apapun agamanya mau Islam mau Kristen mau Hindu Buddha harus karena manusia ini harus mendalami agama nah itu kelompok kedua sering diskusi kelompok kedua ini dia tidak gotol untuk membenci aparat dia tidak dia lunak dia lunak yang penting apa yang menjadi ideologi dia itu diterima oleh orang maka dia persuasif dia mengurangi membenci siapapun ini yang membawa ideologi ini ini bukan teori kawan cuman saya bilang pasal tolong lindungi kami jangan bahwa kami pernah diskusi oke makanya saya tidak sebut nama kecuali yang kelompok pertama oh paling penting namanya tadi khususnya angkatan darat ya yang kelompok pertama yang kelompok kedua ini apatis yang gitu-gitu yang penting ideologi itu bisa diterima pengikutnya terus bertambah karena berbicara kesejahteraan dan kemakmuran cuman saya bilang ke depan akan ribut besar negeri ini kawan kalau memisahkan antara agama dan negara jangan itu kelompok kedua ada kelompok ketiga paling bonci sama namanya polisi paling bonci yang namanya polisi siapa itu orang yang selalu melanggar hukum datang ke tempat saya juga pasalnya kita kan cuman bisnis begini kan ini kan yang penting bisnis ya berbisnis membahun usaha itu boleh tapi kalau yang sekiranya melanggar hukum jangan kawan entah narkoba tempat maksiat jangan nah paling sangat benci sama polisi saya bilang kalian kalau melanggar hukum pasti kena sama polisi motor bodoh apa semua gak boleh artinya ini kelompok-kelompok yang ingin melegalkan sesuatu yang dilarang ketemu sama saya datang diskusi cuman saya nasih hati jangan tetap itu kelompok tiga ada kelompok empat ada beberapa kelompok ya ini kelompok empat mereka datang berkelekesah dia juga membenci aparat polisi tapi tidak separah yang kelompok tiga ini kelompok empat ini masih ya tidak ya tidak membunci polisi karena apa dia membunci polisi karena melihat di media sosial melihat di lapangan pada saat ada aksi-aksi demo itu seakan-akan aparat polisi itu menganggap mereka seperti musuh tapi ini agak mudah saya ingatkan dia belum mengkristal kebenciannya dia enggak kecuali yang kelompok tiga itu sangat mengkristal memang yang narkoba ya yang punya barang-barang yang haram lah cuman saya bilang ya urusan kalian kita sama-sama sipil saya cuma mengingatkan itu yang kelompok tiga lanjut silahkan enggak lanjut juga lebih bagus karena saya tidak bisa membatasi kamu kawan ya maaf sekali lagi saya tidak menyebut nama tidak bisa karena itu adalah perjanjian nah kembali ke itu yang tadi kelompok tiga ini kembali lagi ke kelompok empat mereka itu melihat di media sosial nah baru saya katakan saya ingatkan yang kelompok empat itu yang di media sosial itu yang dihantam oleh aparat polri itu yang membuat rusuh itu ditangkap tapi ya dia benarkan kok tapi yang banyak yang kena itu yang tidak ikut rusuh dia bilang begitu ya mungkin karena situasional jadi saya berusaha untuk menyampaikan mereka ini kelompok empat ini yang banyak ini ini lebih jauh lebih banyak kelompok empat ini bilang saya bilang begini kehadiran aparat di saat ya kita termasuk saya yang mungkin aksi demo itu dalam rangka mengamankan kita tapi tetap mereka belum bisa terima ini foto-fotonya memangnya kami perusuh memangnya apa kami di dorong-dorong di apa sampai saya dikirim apa itu video saya sedih ada aparat yang kecelakaan di jalan dibiarkan oleh warga karena sudah ada kebencian dan sudah terlanjur kebencian dalam dirinya seperti peristiwa kemarin itu drone 212 dianggap tidak dikasih izin karena masih covid protokol kesehatan itu sudah mempertontonkan suatu ketidakadilan di negeri ini karena menganggap yang datang drone 212 itu adalah kadrun adalah teroris tidak pakai logika ini orang untuk melabili mereka mereka belum tahu yang penting drone 212 itu adalah melawan pemerintah itu saja di otak mereka tidak tahu dalamnya alasannya prokes dikasih izin sudah mempertontonkan ketidakadilan di negeri ini karena sebelum-sebelumnya ada aksi yang sama yaitu membuat kerumunan aksi mahasiswa sampai KSP turun Pak Muldoko sampai turun itu kerumunan di situ aksi buru kerumunan itu dan beberapa ormas aksi tapi kenapa hanya runi 212 yang diperhatikan di publik seakan-akan dipersulit sampai ribu kanan-kiri karena sudah ada di kepala orang yang tidak suka 212 ini sudah ada di kepalanya sudah terdoktrin juga bahwa ini radikal akhirnya warga ini bingung siapa yang radikal ini juga adalah bibit-bibit yang membenci kepada aparat itu bibit walaupun saya lihat belum begitu parah ditambah lagi aparat yang nunggu dibawa memasang muka-muka tak bersahabat oh sampai ke muncul kebencian kawan saya katakan disini saya sudah sampaikan kelompok-kelompok dan ada yang lain ada satu kelompok yang diciptakan khusus untuk menjatuhkan citra tentara ada lagi kelompok yang khusus untuk menjatuhkan citra polisi mereka itu tidak kelihatan itu keluar-keluar enggak tapi mereka berhasil mempengaruhi orang mereka bisa masuk kepada kelompok-kelompok yang berbeda pendapat mereka masuk ke sana ke kelompok A kelompok B mengadu domba lewat media sosial itu mereka paling gencar makanya coba lihat kawan di media sosial kalau terjadi perkelahian antara TNI dan Polri oh male muncul dua langsung satu memuji tentara satu kelompok memuji tentara satu kelompok menjatuhkan polisi berikutnya satu kelompok memojokkan tentara dengan alasan-alasannya dan satu kelompok memuji polisi mereka mereaksi kelompok ini di balik layar pengendali ini yang saya subuhkan tadi ini beberapa kelompok mereka mampu mempengaruhi dimana ada terjadi pertentangan masuk ke situ tak paling senang mereka itu kalau sudah tahu ada tentara polisi tapi saya selalu ingatkan bagi sahabatku semuanya kalau ada tentara atau polisi yang di lapangan itu ribut miskomunikasi tolong kita jangan ikut campur biarkanlah diselesaikan oleh internal institusi mereka karena mereka punya aturan punya hukum cara menyelesaikan suatu permasalahan tapi coba lihat di media sosial jangan di dunia nyata pun sama kawan jadi kelompok ini eksis dan terus berkembang ada kelompok yang tugas yaitu menjelekkan tentara ada kelompok yang menjelek-jelekkan polisi kalau bilang ah biarin aja ini kalau dibiarkan ini terus berkembang berkembang dan berkembang dan membesar apa efek jangka panjang jika pemahaman kelompok ini terus berkembang 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 efeknya mereka bisa menguasai rakyat Indonesia sebega besar dan mereka bisa duduk di parlemen kita ingatkan kebijakan politik bisa berubah karena karena kekuatan masjah mereka masih pengurus terus berkembang sehingga mereka bisa duduk di parlemen atau bisa jadi bupaca atau bisa jadi apa karena ini adalah politik demokrasi demokrasi mereka bisa merubah kebijakan parlemen kalau kompak bisa mengatakan polisi tidak boleh bawa senjata boleh itu keputusan politik nah kalau polisi sudah tidak boleh bawa senjata kelompok-kelompok yang sangat membunci polisi semakin leluasa ngantam secara fisik cuman saya saran kalaupun bawa senjata tolong jangan ditentin di depan senjata itu taruh di belakang kenapa dengan senjata laras di depan yang tadinya rakyat jadi takut ya rakyat jadi takut akan muncul sebuah keberanian yang tadinya rakyat segang jadi akhirnya timbul hati yang berlawanan kenapa dia merasa senjata itu dibeli dari pajak rakyat seragam itu dibeli oleh pajak rakyat fasilitas aparat dari pajak rakyat mereka akan berpikir rakyat yang manakah itu rakyat yang sudah terus mulai mendapat doktrin-doktrin untuk membenci aparat yang tadinya warga ini tidak seperti itu tapi karena dia diperlihatkan jangan kira rakyat yang mana jangan bertanya rakyat yang mana nggak usah bertanya lihat aja di medsos lihat aja di lapangan ya rakyat yang itu yang tidak senang jadi sekali lagi kawan ya selama sembilan bulan saya menjadi sipil saya banyak diskusi ada akhirnya saya bisa menyampil sebuah kesimpulan bahwa ada satu kelompok yang memang sangat membenci TNI khususnya angkatan darat ada satu kelompok yang memang sangat membenci polisi dan ini berkembang pesat lewat media sosial jangan anggap jangan ini dianggap enteng kawan jika semakin banyak warga negara Indonesia yang terpengaruh kemudian membangun sebuah kelompok politik ya mereka bisa duduk di parlemen baik DPR RI DPRD tingkat 1 DPRD tingkat 2 dan sebagainya dan biar mereka kalau udah kumpul bisa membangun sebuah politik undang-undang karena tentara dan polisi diatur oleh undang-undang politik saya dulu tidak menyangka kalau saya dulu tentara itu mau menggunakan PDLH yang hijau yang hijau-hijau itu saya tahunya itu saya tentara loreng loreng tentara itu tapi karena kebijakan politik dulu saya sempat berpakaian yang baju-baju hijau yang kami ini tidak bangga memakainya PDL hijau ini terus berkembang kawan siapa yang berkembang itu yaitu kelompok-kelompok yang membenci tentara dan kelompok-kelompok yang membenci polisi apakah mereka bisa kerjasama ya mereka bisa bekerjasama mereka berbeda dalam pemahaman ideologi tapi mereka mempunyai satu tujuan yaitu menguasai negeri ini tanpa menggunakan ideologi Pancasila tapi ideologi mereka kelompok ini kecil dan terus membesar mereka tidak nampak mereka ini tidak ada namanya dia aksi-aksi demo tidak ada mereka tidak ada aksi-aksi demo orang-orang itu tidak ada tapi mereka mampu menciptakan bahwa yang demo dibawa ke Eruni 212 adalah anti pemerintah mereka mampu menciptakan pemikiran itu kepada banyak aparat dan rakyat Indonesia mereka mampu menciptakan bahwa Eruni 212 adalah radikal itu bisa tembus ke pemikiran mampu menembus pemikiran setingkat general sekalipun akhirnya tidak kurang bijak dalam mengambil sebuah keputusan pemikiran-pemikiran orang kelompok yang saya subuhkan tadi ini mampu menembus masuk kepada pemikiran pemikiran daripada para pengambil kebijakan terkhusus bagi mereka yang mencap bahwa Eruni 212 adalah radikal bayangkan mereka bisa menembus itu mereka senang itu mereka senang kalau ada yang demo begitu apalagi Eruni 112 itu membunca para oh senang ini kelompok ini senang dia berhasil mulai berhasil karena itu tujuan mereka ya tujuan mereka itu dimana ada ksidemo kayak 212 kah mahasiswa kek buruk kek ya khususnya yang bernuansa agama ini 212 bernuansa agama kolompok yang saya ceritakan tadi paling senang kalau ada peserta ksidemo itu membunca itu aparat caranya bagaimana dia akan membenturkan itu nah disini saya katakan kawan apa yang harus kita lakukan sebagai aparat baik teknik maupun polri jangan jauh dari rakyat jangan terkesan kalian itu kalau jaga di lapangan seakan-akan tidak bersahabat dengan rakyat jangan berpikiran kalau ada yang demo itu adalah musuhmu apalagi sekarang ini jadi trending topic bayangkan droni 212 adalah bagian rakyat Indonesia yang dicap radikal oleh pejabat publik petinggi bahkan mungkin bisa jadi masuk ke kepalanya beberapa general yang punya jabatan strategi sekarang masih di otak dia jadi kalau dibilang redoni 212 langsung otak-rak radikal itu yang ada di otak dia artinya kelompok kecil ini berhasil mempengaruhi pikiran dia jadi siapapun yang datang dalam redoni 112 disebut radikal cap kadrun padahal padahal mereka datang seperti di aksi-aksi lain menyampaikan aspirasi pak tapi ada yang mau rusuh mah ini kalau ada yang rusuh itu yang ditangkap itu itu ditangkap jangan samaratakan semua jangan ada yang mau buat ada yang ditangkap jangan samaratakan jangan samakan bahwa semua itu akan melukan sama bayangkan diantara 7 juta orang di awalnya kalau kalian gak musuh bahaya yang harus diliti yang kelompok-kelompok kecil ini informatiknya itu yang harus diperhatikan dilihat jangan disamaratakan maka saran saya pesan kepada aparat teknik Polri dengan cerita pengalaman saya selama 9 tahun jadi sipil ini ya baik-baik dengan rakyat baik-baik dengan warga apalagi sekarang ini situasi demo mungkin ke depan akan banyak aksi-aksi demo siapalah rakyat itu kalau ditentara itu gunakanlah operasi teruterial oh ini ada sekelompok remaja datang nih sekelompok ibu-ibu datang disitu ada 20 orang datang lagi disitu bagian dinas duduk syukur-syukur ada uang saku mungkin eh beli kopi ya ibu-ibu bapak saya belikan kopi ya selfie dulu kita weh tak boleh tahu senang sekali itu kenapa saya ini sendiri menjadi peserta aksi saya lihat tentara disitu ada polisi saya sengaja datangin dulu kalau saya aksi dulu ya saya ajak ini warga-warga teman-teman sipil eh disini kita foto sama bapak-bapak tentara sama bapak-bapak polisi yang di Monas tuh eh bisa pak bisa saya bawa ya ya disitu kebetulan ada dulu di kostar eh mana juga polisi eh ini foto dulu selfie weh senang sekali ini masyarakat sipil senang sekali sama di bilang pak tolong bagikan videonya pak fotonya pak tolong ke handphone saya ke handphone saya ke handphone saya senang sekali saya tahu itu ya ada foto-fotonya itu waktu kita habis Ronida 1-2 ada lagi satpol PP disitu lagi baris satu PP di Monas saya datangin eh pak satpol PP ma mau foto ya pak ya pak foto weh senang sekali ini warga kak senang artinya pak tidak semua yang kalian label di Ronas itu radikal tidak jangan kalau kalian bilang begitu berarti kalian adalah orang yang termasuk terpengaruh pemikiran kelompok kecil ini yang menganggap bahwa waksini adalah radikal masuk ke otaknya pengambil kebijakan bahaya nanti salah ngambil keputusan itu pesan saya banyak panjang lebar saya sudah berbicara ini dan masih ada beberapa kelompok ekstrim lain yang terkadang diskusi sama saya cuman saya bilang saudaraku saya ini adalah saudaramu ya saya tidak bisa bergerak menantang pemerintahan yang sah tidak bisa saya kalau mengkritik bolehlah mengkritik ya dan beri kebijakan tapi untuk melawan frontal pemerintahan saya saya tidak bisa karena bagaimanapun jiwa tentara masih melekat dalam diri saya mulai dari General Sudirman doktrinya sampai sekarang General Sudirman tetap loyal kepada Bung Karno sebagai pemerintahan yang sah nah doktrin General Sudirman itu melekat dalam jiwa saya walaupun sudah sipil yang ada adalah memberikan solusi kepada pemerintah karena kita sudah sipil kalau tentara aktif tidak bisa dia hanya melaksanakan amanah konstitusi tidak bisa tentara aktif polisi aktif karena dia harus mengawal pemerintahan yang sah jadi jangan dorong paksa TNI Polri yang masih aktif untuk melawan pemerintahan yang sah tidak bisa karena tugas mereka adalah mengawal pemerintahan yang sah nah tugas-tugas kita yang sudah sipil ini mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang kita tidak pahami namun kita berikan solusi selalu saya sampaikan begitu maka tolonglah rekan-rekan yang masih aktif kalian suatu saat mengaku General peralkah sampai Tanta maka suatu saat kalian akan pensiun tidak sedikit ya saya dapat cerita di tetangga-tetangga di beberapa wilayah dulunya aparat mereka ditandai oleh warga kesombongan dalam menjabat di saat dia pensiun kawan tidak sedikit purnawirawan yang tersisihkan kehidupan yang tersisihkan kehidupannya dalam bertetangga ini bukan teori ini bukan film cerita nyata dan fakta tidak sedikit purnawirawang yang dulunya sombong dan angku di saat pensiun dicuekin oleh warga bahkan kalau ada apa-apa tidak dibantu tidak sedikit jadi tolong jangan sampai kita sombong saya berharap wajah Polri ke depan TNI kalau TNI mungkin sudah ada pelajaran teritorialnya jadi sudah tidak ada masalah khususnya aparat Polri yang selalu terdepan untuk menjaga keamanan negara karena itu tugas dia tolong yang humanis lagi seperti doktrin somboyang Kapolri persisi karena rakyat bukan musuhmu pas jaga senyum aja kalau bisa senjata itu jangan ditentin di depan di belakang kek atau di samping bawah di samping bawah karena jika senjatamu di depan dan itu di foto digoreng-goreng oleh kelompok-kelompok yang membenci kalian itu bisa mempengaruhi pemikiranmu warga biasa untuk ikut membenci kalian seakan-akan kalian sangat arogan di negeri ini dan mereka mengatakan senjata itu adalah senjata dari hasil keringat pajak rakyat saran saya kepada Polri pengamanan senjata kalau nggak di samping taruh di belakang kalau pas lagi jalan pas lagi jalan dan yang perlu juga diwaspadai pada saat istirahat pada saat silangkan senjata jangan dilengah ada saya punya pengalaman tahun 2008 saya komandan pasukan di kostrat 501 bayangkan jaga pos lagi berdiri ini senjata mau direbut oleh warga sipil karena apa tidak sedikit mau mencoba-coba mengambil senjata dari tempat kita saya lihat di pengamanan itu senjata disilangkan orangnya duduk di mana oke senjata kosong mungkin tetapi ingat banyak cara untuk mengambil senjata itu dan sudah disiapkan munisi habis kalian mereka siapkan munisinya dia hanya mengambil senjatanya hanya sepersikian detik saya ingatkan begitu hal-hal yang kecil saya sering kalau ada yang memulia silangkan senjata nah ini disana saya bilang gini lengah kalau ada orang mau buat macam-macam ambil satu biji satu senjata munisi bawah sendiri berdicocok kemasuk isi 20 butir bunyi disitu pasti kalangkabu semua orang di saat kalangkabu itu datang ke lompok mereka mengambil senjata lebih banyak diisi lagi selesai saya ingatkan semuanya hati-hati kawan ya pengamanan kalau bisa nggak usah silangkan senjata disitu kemudian daerah terbuka kalau mau silangkan senjata itu di daerah yang jauh dari kerumunan orang atau senjata bawa silangkan belakang jangan di depan itu hanya masukan dari saya ya ini kawan maka itu saya sudah sampaikan kelompok-kelompok tadi mana kelompok yang membenci tentara khususnya angkatan darat mana yang membenci kelompok mana yang membenci polisi dan saya sudah memberikan masukan kepada aparat maka kuncinya disini adalah baik-baik dengan rakyat senyum-senyum dengan rakyat sekali lagi kalau penjahat benci polisi atau tentara itu biasa kalau narkoba itu membenci polisi atau tentara itu biasa ya kalau pelanggar-pelanggar hukum koruptur-koruptur itu membenci tentara atau polisi penegah hukum itu biasa mereka jumlahnya sedikit tapi kalau warga membenci polisi karena membenci polisi atau tentara karena sikap dan tingkah laku saya bilang ini sudah mulai membahayakan negara kita karena warga yang setengah-setengah ini bisa terpengaruh dengan kelompok kecil tadi hanya karena sikap dan tingkah laku kita di lapangan ini saja kawan yang bisa saya sampaikan jika ada yang salah saya mau maaf saya berbicara disini demi kebaikan bangsa dan negara ini dan saya selalu mengajak kepada kelompok rekan-rekan saya ini dan masih sering diskusi bahwa masih ada jalan yang terbaik untuk memperbaiki bangsa kita itu kritik dan berikan solusi dan saya tidak mau ikut-ikut jika ada suatu gerakan yang tujuannya adalah menjatuhkan pemerintahan yang sah saya sudah bulat saya katakan saya tidak mau ikut-ikut hal seperti itu kalau meruntuhkan pemerintahan yang sah saya tidak mau karena tidak sedikit yang mengajak saya hal-hal yang begitu selalu saya katakan saya tidak bisa kawan biar kalau saya berujuan seperti ini mengingatkan terus pemerintah dengan memberi solusi siapapun akan saya beri masukan jika masukan itu harus diberikan demi kebaikan baik secara perorangan perkelompok institusi bahkan bangsa dan negara demikian kawan maafkan jika ada kata-kata saya yang salah tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka Tunggalika Pancasila salam harba buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiwastu Nama Budaya Salam Kebajikan Merdeka Allahu Akbar seluruh suku seluruh umat beragama kuberikan salam tanpa mengurangi keimanan saya sebagai pemuluk agama Islam saya mengucapkan itu salam itu sebagai saudara sesama anak bangsa Indonesia Merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati